Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan prakirajawacar Jawa Timur hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak akan turun hujan. Namun awan tebal akan menyelimuti langit Jember, Kabupaten Malang, Lumajang, dan Pacitan. Hujan petir mulai turun pada siang hari di sembilan daerah, di antaranya Batu, Pondowoso, Jember, Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Propolinggo, Kota Malang, Ngawi, dan Sampang. Kemudian hujan sedang akan mengguyur wilayah Bangkalan, Gresik, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lamongan, Magetan, dan Sidoarjo. Untuk wilayah lainnya diprediksi akan turun hujan ringan, kecuali Pacitan yang akan berawan tebal dan Sumeneb yang akan berawan. Pada malam hari masih ada 15 daerah yang akan mengalami hujan ringan, termasuk Bangkalan, Banyuwangi, Batu, Gresik, Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulung Agung. Sedangkan pada dini hari hujan ringan akan mengguyur wilayah Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Lumajang, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulung Agung. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan berawan di pagi hari, hujan sedang akan turun di siang hari, dan pada malam hari akan diselimuti awan tebal. Kemudian pada dini hari akan kembali berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakhiran Jawa Cari Jawa Timur hari ini, Kamis 6 Oktober 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!